Menang kalah itu biasa, namun ada orang yang menganggap itu malah petaka, ini yang jadi masalah. Karena itu latihlah diri untuk biasa dalam arena pertandingan menerima kemanangan tanpa jumawah, menerima kekalahan tanpa marah. Supaya Anda sungguh-sungguh menang ataupun kalah tetap terhormat dan tidak kehilangan harga diri yang justru paling penting dalam hidup ini. Mari kita bertanding karena semua harus menjalani. Berusaha menjadi pemenang itu semangat yang harus ditumbuh kembangkan, tapi menerima kekalahan harus menjadi cadangan yang disediakan. Jadi mari kita belajar untuk terlatih menerima kemenangan kekalahan dengan tidak berlebihan. Sehingga kita tetap ada pada satu suasana yang indah di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Menangkanlah pertandingan, karena memang itu yang menjadi tujuan. Tapi terimalah kekalahan, karena itu hanya soal penundaan. Sehingga dengan demikian tiap kita berjalan pada titik-titik semangat yang selalu prima. Untuk terus maju, tiada lelah. Bertanding, tiada henti. Mengejar menang yang belum tercapai. Kalah menjadi guru yang sejati. Menolong kita untuk mengawasi diri dan melengkapi apa-apa yang kurang supaya kemenangan tak hanya menjadi impian, tapi bisa diwujud menyatakan. Menang, itu kerinduan kita. Tapi bertandinglah secara elegan. Kalah, itu bukan malapetaka. Latih diri untuk mengukir yang sebaliknya. Selamat menang atau kalah, dan jangan pernah Anda menyerah. Bersama saya, Bikmat Sirai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!